Informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan klarifikasi terhadap Kepala Kantor B.H. Cukai, D.I.E. Nonaktif Eko Darmanto terkait laporan harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Selain Eko, KPK juga memanggil istrinya Ari Murnianti untuk permintaan keterangan. Eko Darmanto mulai menjalani pemeriksaan dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, tidak hanya memverifikasi harta kekayaan yang sudah dilaporkan, tim LHKPN-KPK juga bisa mengembangkan pemeriksaan ke analisis perkara yang mengarah kedugaan pencucian uang. Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa tahapan klarifikasi juga bisa dilakukan terhadap nama pihak terkait yang tercantum di LHKPN, diantaranya pasangan dan anak dari wajib lapor. Sebelumnya, KPK telah mengendus hal tidak wajar dari LHKPN Eko Darmanto. Salah satunya, hutang Eko dinilai fantastis karena mencapai 9 miliar rupiah dari total hartanya yang tercatat sebanyak 15,7 miliar rupiah. Eko dimintai klarifikasi setelah dirinya menjadi sorotan karena kerap mengunggah konten yang memamerkan kemewahan seperti berfoto di mobil antik hingga pesawat Cessna.